Hai saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini hari istimewa hari khusus khusus untuk belajar di jemaat Rantepao di sini tadi penatua Hendrik Lebang sudah menguraikan beberapa alasan yang digabungkan dan disampaikan di dalam ibadah kita pada hari ini yang pertama ialah jemaat ini melanjutkan tradisi yang memang bagus di lingkungan orang-orang percaya yaitu untuk mensyukuri satu tahun panen yang Tuhan berikan kepada kita sebetulnya itu adalah tradisi para petani ya dan memang dulu-dulu kita masih potong padi panen padi satu kali saja dalam satu tahun sekarang ini karena teknologi pertanian sudah maju sudah ada yang dua kali malah ada saya yang tiga kali tetapi inti dari pengucapan syukur tahunan macam itu tetap penting kita lanjutkan dan saya bersyukur kepada Tuhan jemaat Rantepao masih tetap melanjutkannya mengapa mensyukuri satu tahun panen sebenarnya saudara-saudara kalau kita jujur kehidupan kita semua bergantung pada hasil pertanian tidak ada diantara kita bisa hidup tanpa pertanian dan juga tanpa petani tapi sekaligus kita juga bisa menyadari kalau ada pertanian kalau ada petani mereka sungguh bekerja keras terus bagaimana sampai kita menikmati hasil-hasil dari pertanian seperti itu saudara-saudara ada satu lagu di dalam kidung jemaat lagu manusia yang meluku maluku ya saya bacakan saja karena kita tidak masuk dalam liturgia hari ini untuk menggambarkan betapa hebatnya Tuhan menuntun masyarakat manusia untuk mulai dari benih sampai hidangan di atas meja siapa yang memberi semuanya manusia yang meluku menaburkan benih tetapi kesuburan Tuhan lah yang memberi air hujan dikirimnya dan panas yang segar akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar itu kidung jemaat 335 ya semua diciptanya yang jauh yang dekat samudera yang luas dan rimba yang lebat tak satu dilupakan semua dibela Hai dan kita diberi makan tak kunjung berselah siapa yang tidak diberi makan berselah kita diberi makan oleh Tuhan tak kunjung berselah jadi Bapak ya Bapak terima kasih terima kasih untuk berkatmu engkau sudi memberi kepada ciptaanmu kepada kami berkat dan rezeki tiada teruraikan kasihmu yang besar terpujilah kau Bapak yang Rahmani dan referen dari lagu ini apapun yang baik semua anugerah dan karena itu pujilah kasihnya yang mesrah itu poin pertama kita hari ini saya ingin memberi tempat yang khusus untuk poin pengucapan syukur panen ini bukan panennya tetapi prosesnya di dalamnya kita menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita berkali-kali dan cukup banyak di dalam ayat Alkitab umat Israel sebelum masuk tanah kanaan sudah diingatkan Tuhan kamu akan masuk ke tanah yang penuh susu dan madu kamu akan membangun rumah kamu akan bertani kamu akan bertanak bertanak kamu akan punya rumah kamu akan kawin mawin kamu akan mempunyai emas perak dan semua kebanggaan manusia akan kamu punyai tetapi jika kamu sudah punya semua itu janganlah engkau berkata kekuatankulah yang menyebabkan ini semua saudara-saudara kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berusaha dan kita memperoleh berkat berkat itu dari Tuhan semua uang yang kita terima karena pekerjaan kita kita terima dari Tuhan di beberapa tempat saya katakan Hai kalian para pegawai negeri ASN sekarang namanya para pengusaha kalian terima gaji terima uang setiap bulan tapi sadarlah itu sebetulnya uang Tuhan yang kalian terima dan siapakah yang paling diberkati Tuhan secara istimewa di dunia ini dalam struktur masyarakat adalah para pegawai kerja tidak kerja dapat uang syukur kalau kerja dengan baik dan digaji tapi ada juga yang tidak kerja dengan baik dan digaji tiap bulan terima uang dari Tuhan saudara tahu itu dari negara tapi negara Tuhan bisa buat negara bangkrut dan tidak ada uang untuk bayar pegawainya Hai singkatnya apa yang kita buat Hai dan ada hasilnya itu dari Tuhan karena Tuhan yang membuat kita sehat Tuhan yang membuat pikiran kita jernih bersih Tuhan yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang sehingga usaha kita lancar sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik semuanya harus kita lihat dari sisi iman jangan kita mencoba untuk melihatnya hanya sebagai sesuatu yang biasa saja jalan begitu saja karena dari dulu juga sudah begitu saya harap poin pertama dari acara kita hari ini betul-betul membawa kita duduk untuk melihat benar saya bisa begini hanya karena Tuhan bukan karena siapa-siapa layak kita bersyukur kepada Tuhan saya lihat adakah Pak Piong hari ini tidak ada Oh ada di sana ya banyak mantap Hai kan dekit Pak Piong ada kok Tokis itu ada juga resa dan lain-lain Hai saudara-saudara umat Tuhan dari awal sampai hari ini terus belajar mensyukuri apa yang diterima dari Tuhan dengan memberi yang terbaik memberi yang terbaik mengapa buah bungaran menjadi asal-usul dari persembahan kita masyarakat teraja karena itulah yang terbaik lalu di dalam perkembangan teologi di perjanjian lama buah bungaran itu diubah menjadi persembahan persepuluhan karena makin lama bukan hanya orang dapat makanan minuman dari pertanian dan peternakan juga dari usaha-usaha lain dan kita sekarang ini kita semua tidak mendapat kita tidak dapat uang dari pertanian sebagian dari pekerjaan dan lain-lain jadi persepuluhan kalau kita bawa itu adalah simbol beri yang terbaik kepada Tuhan saya katakan ini karena jemaat Rantepo ini satu jemaat-jemaat yang tertua kita jemaat yang sering disebut orang ini Yerusalem Yerusalemnya gereja terhaja maka waktu saya MTH dulu dan mau proponen maaf saya sebut nama dua orang pendeta Paul Patanluk dan bapak pendeta Anggui mungkin ada di hadirkan Aja Anggui menghubungi saya beberapa kali untuk proponen di jemaat ini dan hanya satu jawab saya saya tidak mau saya takut ini Yerusalem saya tidak mau saya takut tapi Tuhan menggodok kehidupan gereja termasuk saya akhirnya tiba saat dimana jemaat Rantepo putuskan menerima saudara saya induk ya Panggalo untuk menjadi proponen di jemaat Rantepo mulai 1 Februari tahun 1987 ketika surat itu datang saya tidak bisa lagi mengatakan tidak mau saya harus datang dan saya datang melayani disini jemaat sambil bersepeda saya terkenal sebagai pendeta sepeda 15 November 1987 saya diurapi dan ini Toha yang saya pakai adalah Toha yang dikalungkan oleh Majelis Jemaat Rantepo pada 15 November 1987 masih sangat baik belum robek dan dibuat bagaimanapun tidak akan kumal kayaknya sangat bagus ini sekadar untuk mengatakan bahwa jemaat ini berarti jemaat yang penting termasuk saya menakutinya tapi ketika Tuhan bawa saya kesini saya belajar pada Yunus tapi tidak seperti Yunus menyesal ketika Tuhan mengasihani jemaat Rantepo saudara-saudara baik dari situ kita boleh mengerti apa ya di media sosial agak ada bicara-bicara yang kurang setuju dan lain-lain di WhatsApp di Facebook dan lain-lain tapi kita harus sebagai jemaat Rantepo yang menduduki Yerusalemnya Geraja Teraja kita harus sadar semua orang mencintai jemaat ini tidak boleh kita melihat kritik-kritik itu sebagai sesuatu yang merendahkan kita kita menerima sebagai oh ini tanda bahwa jemaat ini kebanggaan seluruh warga Geraja Teraja supaya semua acara hari ini berjalan di dalam hati yang diterangi oleh iman dan bukan oleh emosi-emosi setuju atau tidak setuju karena manusia merencanakan Tuhan yang memastikan dan menentukannya baiklah saudara-saudara hari ini kita mendengarkan atau jemaat Geraja Teraja mendengarkan khutbah dengan topik berharap kepada Tuhan berharap kepada Tuhan saya ajak sedikit untuk melihat teks yang tadi kita baca khususnya didasarkan pada Yeremia Fasal 8 Saudara-saudara Yeremia Fasal 8 itu lanjutan dari Yeremia Fasal 7 dan nanti saya harap saudara bisa membaca di rumah bagaimana Yeremia Fasal 7 berhutbah berhutbah tentang baik suci orang Yehuda bangga ada baik suci diantara mereka dan para nabi imam selalu mengatakan ada baik suci ada baik suci baik suci simbol kehadiran Allah diantara mereka tapi seruan ada baik suci itu langsung diikuti oleh kritik tajam Tuhan melalui nabi Yeremia baik suci ini akan dihancurkan jika kamu tidak bertobat jadi ketidakadilan nabi imam menjadi penipu pemimpin umat seluruh rakyat sudah tidak berbicara benar jadi Yeremia menerangkan menegaskan dan mengingatkan umat supaya bertobat jangan bangga karena ada baik Allah lebih penting bertobat daripada mengandalkan baik Allah itu artinya memang ada hubungan positif antara baik Allah yang megah yang bagus dengan perilaku yang mulia dengan perilaku yang terhormat yang memuliakan Tuhan itu yang diharapkan tapi saudara-saudara tidak demikian dengan umat Israel di dalam kitab Yeremia ini karena dosa-dosa mereka dan dosa mereka disimpulkan dalam satu kata mereka menyembah ilah-ilah menyembah berhala itu dosa mereka dan karena mereka menyembah ilah-ilah menyembah berhala menduakan Tuhan terus diingatkan terus diingatkan dan mereka tidak bertobat akhirnya Allah memang menjatuhkan hukuman kepada mereka karena Allah yang memilih umat ini kalau bisa lihat di Alkitab sebentar bisa lihat sekarang kalau pakai Alkitab elektronik atau buku bisa lihat dengan mudah ayat 13 misalnya umat ini ditetapkan dan dari umat ini dikatakan aku mau memungut hasil Tuhan mau memungut hasil buah keadilan kesejahteraan dari umat tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur pada pohon arah daun-daun semua menjadi layu jadi Tuhan mengharapkan umat taat kepada Tuhan bagaikan pohon anggur yang berbuah pohon arah yang berbuah daunnya segar tetapi tidak dikatakan daun-daun sudah layu berarti umat tidak mengikuti perintah Tuhan dan karena itu dalam ayat 13 dikatakan Tuhan akan melindas mereka dalam ayat 14 sampai 15 umat itu mulai sadar tentang bahaya yang mengancam mereka karena dosa mereka mereka mulai sadar lalu saling bertanya saling mendorong ayat 14 mengatakan mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpul dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana jadi mereka sudah frustrasi mereka mengatakan kita ini duduk-duduk saja kita dihukum mari kita masuk ke kota-kota berkubu dan kita mati di sana sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita memberi kita minum racun sebab kita telah berdosa kepada Tuhan saudara-saudara ini luar biasa kemarahan Tuhan kepada sebuah bangsa yang disayangi dikasihi dipelihara dituntun dan berdosa kepada Tuhan disini mereka sendiri mengakui Tuhan Allah kita membinasakan kita memberi kita minum racun sebab kita berdosa kepadanya kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya gengerian mereka sadar tentang dosa mereka mereka sadar tentang hukuman Tuhan mereka sadar tapi saudara-saudara kesadaran oleh karena ancaman musuh sudah di depan mata mereka Tuhan menghukum mereka membuat seorang nabi membuat Nabi Yeremia meratap dia meratap jadi yang kita baca dari ayat 18 tadi sampai 22 itu ratapan Nabi Yeremia dia tidak sanggup melihat hukuman Tuhan atas bangsanya Yeremia mencintai bangsanya jadi dia menanggapi hukuman Tuhan yang luar biasa itu dengan meratap di ayat 18 tak tersembunyi tak tersembuhkan tak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku hatiku sakit hatiku pedih dalam surah meratu malah dikatakan kalau saya tanya pendeta Tabitha sekarang seandainya ada dosa dosa yang mengerikan dilakukan oleh anggota jemaat kira-kira perasaannya meratap seperti Nabi Yeremia Pak Pendeta David tidak ada pendeta yang senang kalau umat jemaatnya dihukum tidak ada itulah sebabnya gereja tegas mengingatkan umatnya jemaatnya berjudi itu akan membawa hukuman semua yang kita lakukan melawan Tuhan akan membuat kita dihukum pendeta tidak akan pernah mengatakan itu baik damai-damai saja shalom-shalom saja tidak pendeta akan terus mengatakan salah bertobatlah supaya kamu hidup anggota jemaat yang menganggap judi sebagai hobi dan memengaruhi orang lain untuk melakukannya sadarlah bapak-bapak polisi yang memang tugasnya menegaskan menegakkan hukum tegakkanlah di facebook saya katakan kabar baik untuk negeri ini setelah kepolri tegaskan akan mendatang semua anggota yang terlibat semua perjudian berhenti ya kita masyarakat bisa membaca berapa puluh kali estetiran tepo berdemo melawan perjudian hanya kalau di demo berhenti ada waka polres yang diangkat dari sini secara tidak hormat karena memelopori perjudian atas demo siswa-siswa dan para mahasiswa untunglah kapolda sangat mengerti pergumulan masyarakat Toraja jadi saudara-saudara kalau kami pendeta termasuk juga saya yakin pastor begitu karena saya pernah bercerama di depan seminar bulangan londong bersama seorang almarhum seorang pastor tapi sudah almarhum bapak John Manta kami dimarahi karena kami keras melawan tapi saudara-saudara ada cinta yang tak teruraikan ada kasih yang maha besar di belakang teguran-teguran pendeta dan jemaat pendeta lebih baik dimarahi karena menegur daripada jemaatnya masuk neraka ingat itu lebih baik saudara persalahkan gereja karena mengatur kekristiananmu daripada saudara masuk neraka karena keras kepala mengikuti lagi rentetan nenek moyang yang tidak berkenan kepada Allah Nabi meratap Nabi terluka pendeta meratap pendeta terluka gereja meratap gereja terluka jika umatnya menimati dosa jika umatnya menikmati hidup di luar Tuhan mengapa karena hukuman tidak main-main Yeremia meratap tangku tanan tongan map adik penangku lenduk masuk sana penangku ini Nabi yang luar biasa mencintai bangsanya tapi juga yang dihina bahkan sampai dipenjarakan dipukul mereka mereka tidak mengerti bahwa Nabi ini penuh cinta kepada mereka di Yeremia pasal 4 ayat 19 sampai 21 ratapannya itu luar biasa aduh dadaku dadaku aku menggeliat sakit aduh dinding jantungku jantungku berdebar aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sanggakala peki perang artinya musuh datang menghancurkan bangsanya kehancuran demi kehancuran dikabarkan seluruh negeri dirusakan kemaku dirusakan dengan tiba-tiba tendaku dalam sekejap mata hilang berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sanggakala itu Yeremia merasa sudah tidak tahan lagi umat ini di hukum Tuhan nanti kalau Pak Hendrik Lebang baca dalam surah Ahmad Datu Yeremia pasal 14 terjemahannya sangat bagus tapi saudara-saudara Yeremia menggunakan kata atau julukan putri bangsaku dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh istilah putri bangsaku itu sebetulnya ungkapan kesayangan Nabi Yeremia untuk bangsanya sendiri di ayat 19 dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh jadi di hadapan Tuhan dia meratap dan dia menyampaikan kepada Tuhan putri bangsaku saudara-saudaraku ini berseru dan bertanya tidak adakah Tuhan di Sion padahal ada gedung baik Allah tidak adakah raja di dalamnya padahal ada benteng kota Yeremia menyampaikan kepada Tuhan tentang pertanyaan umat yang penuh kerinduan disembuhkan tapi di ayat 19 itu saudara-saudara selain permohonan umat kepada Tuhan juga dikatakan mengapakah mereka meninggalkan aku jadi ayat 19 Yeremia fasal 8 ayat 19 itu ditulis di situ selain doa umat yang disampaikan kepada Tuhan oleh Nabi Yeremia tapi di situ juga disisipkan oleh Nabi Yeremia sebuah pernyataan mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku jadi seolah-olah respons dari Tuhan terhadap pertanyaan adakah Allah di Sion adakah raja di dalam kota dan dijawab oleh Tuhan mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka dengan dewa-dewa asing yang sia-sia Yeremia menyampaikan itu kepada Tuhan satu pihak permohonan pihak lain mengingatkan sebabnya mereka itu di hukum jeritan ratapan Nabi Yeremia betul-betul membuat Nabi Yeremia dosa umatnya pelanggaran umatnya betul-betul membuat Yeremia berada di dalam penderitaan batin yang luar biasa kita baca di ayat 21 karena luka putri bangsaku hatiku luka ini yang susu itu yang mama itu pakaboro kimpas sambayangan kita atama perangi Yeremia menyaksikan dosa umat mengatakan karena luka putri bangsaku hatiku luka aku berkabung kedahsyatan telah menyergap aku luar biasa meng apa ya menginternalisasikan dia berempati luar biasa dia seolah-olah menempatkan diri atau dia menempatkan diri dalam penderitaan umat karena hukuman Tuhan tapi saudara-saudara bagian akhir dari bacaan ini kan dikatakan tidak adakah balsam di Giliad tidak adakah tabib di sana mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku pertanyaan Nabi Yeremia saudara-saudara kalau bangsa dihukum begitu hebatnya karena dosa mereka pertanyaan apakah masih ada harapan bagi mereka jadi duka Nabi bertambah menjadi makin frustrasi mengapa karena dia tahu sebetulnya ada balsam Giliad itu istilah yang biasanya apa ya dia obat salap yang terkenal dan bisa menyembuhkan luka Yeremia tahu itu ada balsam Giliad jadi dia bertanya tidak adakah balsam di Giliad sebetulnya ada tidak adakah tabib di sana sebetulnya ada tapi mengapa putri bangsaku belum disembuhkan saudara-saudara pertanyaan pertanyaan terakhir dari Nabi Yeremia ini membawa kita ke jawaban jawaban yang seharusnya terhadap pertanyaan pertanyaan tadi adakah balsam tidak adakah balsam di Giliad tidak adakah tabib di sana saudara-saudara kita percaya bahwa bahwa di dalam perjanjian baru darah Kristus itu bagaikan balsam di Giliad menyembuhkan luka menyembuhkan dosa-dosa roh Tuhan bagaikan tabib darah dan roh dari Tuhan itu maha cukup sangat cukup untuk menyembuhkan luka-luka untuk mengampuni dosa-dosa tinggal pertanyaannya apakah mereka mau nah sekarang karena tadi itu terlalu jauh di sana kita bawa pengalaman umat ini ke dalam saat kita sekarang ini apakah kita juga menyadari bahwa sebenarnya ada berhala-berhala dalam konteks kita sekarang berhala yang mengambil alih fokus kita kepada Tuhan kita mencari penyembuhan bukan dari Tuhan kita mengelola kehidupan kita di luar dari yang dikendaki oleh Tuhan bacaan dari satu Timotius tadi menolong kita untuk melihat adakah pengharapan untuk umat Israel ya tapi mereka tidak mau untuk kita juga ya mudah-mudahan kita mau satu Timotius bicara tentang kita harus berdoa doa untuk semua orang jadi jangan lagi ada yang bertanya bisakah pendeta berdoa di kampanye partai politik bisakah pendeta berdoa untuk orang yang dosanya besar sekali tidak perlu bertanya lagi pendeta harus berdoa doa untuk semua orang untuk pemerintah untuk pejabat doa ini untuk apa supaya kita semua tenang dan tenteram itu itu yang pertama butuh doa syafaat yang bersungguh sungguh berhubungan dengan pembangunan yang dicanangkan oh bukan dicanangkan lagi ya karena sudah pernah kita canangkan sudah pernah pencanangan ramai sekali waktu kita canangkan rupanya ini sudah peletakan mengapa kita canangkan waktu itu ya saya sudah lupa ada yang ingat mengapa kita canangkan pasti ada yang ingat kisahnya karena sudah ada yang janji akan ada tukar guling maka kita senang kita punya pengalaman untuk berkata sama seperti yang dikatakan dalam Masmur 118 ayat 8 sampai 9 lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan kalau ini diuraikan Masmur 146 ayat 3 memperjelas janganlah percaya kepada para bangsawan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan memang Alkitab memperhadapkan dua hal mengendalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan dengan mengendalkan manusia dan yang lain-lain dan itu sekali lagi saya kutip dari Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 dia mengatakan begini terkutuklah orang yang mengendalkan manusia yang mengendalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan satu pihak mengendalkan manusia mengendalkan kekuatan sendiri itu dibenci oleh Tuhan karena itu membuat hati kita jauh dari Tuhan tapi sebaliknya masih dalam pasal 17 di ayat 7 diberkatilah orang yang mengendalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan saudara-saudara kalau hari ini kita mensyukuri tiga hal syukur panen 97 tahun 87 tahun gereja rantepau dan 107 tahun jemaat rantepau ini sulit sekali saya lupakan ini jemaat rantepau karena tanggal peletakan batu pertamanya ya 18 September dan saya lahir ke dunia 19 September ya sulit saya lupakan karena itu kakak saya secara kelahiran 20 tahun lebih tua dari saya tapi jemaat ini 107 tahun tua sekali dan generasi silih berganti sudah banyak hal kita lupa pada masa lalu dan kita sebagai pelanjut dari generasi yang lalu kita pegang tanggung jawab itu sekarang untuk jemaat rantepau tapi juga untuk gereja toraja jadi pertanyaan kita meletakkan harapan kita pada siapa saya menduga jawaban saudara-saudara kita letakkan dasar pembangunan gereja ini pada siapa tentu saja yang sangat saya harapkan jawabannya ialah benar-benar hanya berharap kepada Tuhan benar-benar hanya berharap kepada Tuhan memang saya tidak ikut percakapan-percakapan sebelumnya tapi untuk mengukur kekuatan kita sebagai jemaat rantepau untuk membangun ini kita akhirnya akan menyadari siapakah kita ini untuk membangun sudah tahu berapa miliar biaya ya anggaran 7-8 kita sudah punya karena pencenangan itu kan langsung kita realisasi masing-masing mengaku saya mengaku 3 ekor babi kalau tidak salah baru 2 ekor babi yang masuk jadi masih 1 ekor babi lagi banyak yang mengaku mungkin ada juga ekor bau dan lain-lain kita ukur apakah kita akan membangun ini dengan mengandalkan minta-minta kepada orang kaya saudara-saudara kita umat yang terhebat hebat hebat luar biasa kita memiliki sejarah yang luar biasa orang khususnya kita disini di sekitar rantepo berkali-kali saya dengar apa yang bangun untuk rantepo dan itu realitas mana yang bangun pelayanan pastori tapi yang tidak 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 kita memelihara kita memelihara pasti orang kaya orang kaya jemaat rantepao apakah anda sadar bahwa Tuhan membuat anda kaya sehingga ketika jemaat rantepo membutuhkannya panitia pendeta tidak 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 datang ke rumah meminta dan kau datang bawa sendiri uangmu kepada Tuhan jangan mempermalukan Tuhan dengan meminta-minta jangan mempermalukan gereja sebagai milik Tuhan yang pergi meminta-minta betul saya berharap kita jemaat rantepo yang memulainya sekecil apapun kita mulai bergerak ini gerakan seluruh jemaat bukan gerakan panitia saja kalau andalkan panitia nanti mereka tergoda cari uang ke orang-orang yang kaya saja lalu kita berdiam diri roh kekuatan dari jemaat ini adalah anggota jemaatnya saya harap panitia sangat menghormati sekecil apapun persembahan anggota jemaat itu andalan kita karena Tuhan menanamkan iman di dalam diri kita dan saatnya sekarang untuk membangun itulah yang saya maksudkan bahwa kita benar-benar berharap pada Tuhan berharap pada Tuhan karena berharap pada berkatnya yang ada pada kita jangan kita tunggu orang lain bergerak sementara kita sendiri belum bergerak saudara saya merasa khutbah hari ini keras untuk saudara tapi penuh cinta gereja Tuhan Tuhan tidak mau melihat umatnya dihukum Tuhan gereja mau melihat umatnya memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya setiap hari berharap kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja mari masuk saat selamat menikmati